Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Anak-anak soleh-solehah Kita belajar kembali pelajaran IPS Semoga anak-anak semua Beserta keluarga di rumah Tetap dalam keadaan sehat Amin Sebelum pelajaran dimulai Mari kita berdoa terlebih dahulu Semoga Allah memudahkan kita Dalam menuntut ilmu A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahirrahmanirrahim Wabilislamidina Wabimuhammadin nabiya Warasula Rabbi zidni ilma Warazukni fahma Birahmatika ya Arhamarrahimin Nah sekarang Silahkan anda buka bukunya Kita membahas bab 4 Peristiwa proklamasi kemerdekaan Dan upaya membangun kehidupan Bangsa yang sejahtera Silahkan buka bukunya Halaman 99 Kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia Merupakan hasil perjuangan Seluruh rakyat Indonesia Menjelang proklamasi kemerdekaan Rakyat Indonesia Menghadapi berbagai peristiwa penting Di antaranya Yaitu 1. Pembentukan BPUPKI Badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Perang pasifik yang terjadi antara Jepang dan sekutu Membuat posisi Jepang terancam Jepang merusaha menarik simpati rakyat Indonesia Untuk membantu berperang melawan sekutu Salah satu caranya Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia Pada tanggal 1 Maret tahun 1945 Jepang mengumumkan berdirinya BPUPKI Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai Tujuannya Mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan Dalam membentuk negara Indonesia merdeka Dengan anggotanya 63 orang Ketuanya Rajiman Widio Diningrat Dan Wakil Ketua Raden Panji Suroso BPUPKI melaksanakan sidang pertama Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945 Tujuan sidang pertama ini adalah Menyusun dasar negara Indonesia merdeka Ada tiga tokoh yang mengusulkan rancangan dasar negara tersebut Ketiga tokoh tersebut yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno Ketiga tokoh tersebut menyampaikan usulan dasar negara Bisa Anda lihat di halaman 100 Pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945 BPUPKI mengadakan sidang kedua Yang menghasilkan rancangan undang-undang dasar Untuk Indonesia Merdeka Pembahasan kali ini sampai di sini Jadi kemerdekaan Indonesia itu Hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia Bukan hadiah dari penjajah Terima kasih atas perhatian Anda semua Semoga kita semuanya sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh